materi kita untuk minggu kedua setelah UTS adalah analisis diskriminan definisinya sendiri dari analisis diskriminan itu adalah salah satu metode analisis multivariat yang bertujuan untuk memisahkan beberapa kelompok data yang sudah terkelompokkan dengan cara membentuk fungsi diskriminan ya jadi ini mirip dengan analisis kelas terkemarin mengelompokkan tetapi ini untuk data yang sudah terkelompokkan jadi misal datanya sudah terbagi menjadi dua kelompok nah kita ingin memasukkan observasi baru nah observasi baru nanti itu nantinya akan masuk kemana ke kelompok pertama atau kelompok kedua seperti itu jadi kita melakukan manfaatnya manfaat dari fungsi diskriminan itu yang seperti itu tadi jika ada observasi baru itu kita bisa memprediksikan ini masuk ke kelompok yang mana ini metode ini dikembangkan oleh R.A. Fischer pada tahun 1936 kelebihannya sederhana robust secara matematis sering menghasilkan akurasi yang sama dengan metode lain yang kompleks jadi analisis krim ini termasuk metode klasifikasi yang sederhana kemudian ini termasuk dalam supervised learning nah masih ingatkan kemarin kita belajar tentang unsupervised learning dan supervised learning kalau supervised learning ciri-cirinya seperti apa mas Alex kenapa analisis skriminan ini masuk ke supervised learning ciri-cirinya apa untuk supervised learning kemarin kemarin halo mas Alex eh iya bu eh maaf maaf lupa saya bu belum sempet mereview lagi untuk materi kemarin eh maaf Riani eh maaf Riani eh maaf yang ingin menjawab ya silahkan kalau supervised learning itu eh ketika kita memiliki data-data sebelumnya dan memiliki variable target yang akan diklasifikasikan nah itu kita dapat menggunakan metode supervised learning ya jadi benar yang di bilang mas Fahri jadi kalau supervised learning berarti kita sudah punya variable target kenapa analisis skriminan ini masuk ke supervised learning karena ini dari sini sudah kelihatan ya memisahkan beberapa kelompok data yang sudah terkelompokkan berarti targetnya adalah ya kelompok itu kelompok satu atau kelompok dua misalkan kalau dua kelompok nah itu sudah ada targetnya berbeda dengan yang kelaser kemarin kita nggak ada target kita hanya diberikan data tidak tahu ini itu kelompoknya mana kita mengelompokkan berdasarkan fakta atau karakteristik data tersebut kalau yang ini sudah ada variable targetnya syarat datanya adalah variable predictor adalah kuantitatif nah disini yang dimaksud dengan variable predictor itu ya seperti seperti kelaser kemarin jadi kita mengklasifikasikan berdasarkan apa kemudian antar predictor tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi ini mirip regresi juga ya antar predictor tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi variable respon mengindikasikan grup berarti variable responnya itu kualitatif ya karena mengindikasikan grup grup 1 grup 2 grup 3 begitu kemudian data pada pada variable predictor harus berdistribusi normal untuk tiap grup beberapa asumsi dasarnya antara lain data kasus harus berasal dari dua atau lebih golongan kelompok jadi variable targetnya contoh jumlah grupnya itu tidak boleh satu tapi minimal dua karena analisis skriminean dipakai untuk interpretasi seberapa jauh kelompok yang dibedakan tersebut memang berbeda dan supaya data tersebut dapat dipergunakan untuk mengklasifikasikan variable yang akan dibedakan secara matematis maka karakteristik yang akan dipakai sebagai pembeda jenis datanya mempunyai skala pengukuran minimal interval jadi ini sebenarnya sama seperti yang tadi variable predictor adalah kuantitatif berarti minimal skalanya adalah interval bisa interval bisa rasio kenapa karena ini dia dipakai untuk interpolikasi seberapa jauh kelompok yang dibedakan itu memang berbeda dari yang lain-lainnya kelompok yang lain kemudian secara teoritis tidak ada batasan jumlah discriminating variable sepanjang jumlah total kasus melebihi jumlah variable nah discriminating variable ini yang dimaksud dengan variable prediktor tadi jadi kita mengklasifikasikan berdasarkan beberapa variable nah beberapa variable pembeda discriminating variable nah tidak ada batasan jumlahnya asalkan total kasus atau observasi ya banyak panjangnya baris itu lebih besar daripada banyaknya variable atau panjang kolom kemudian untuk fungsi diskriminan sendiri itu ada dua macam ada linier ada kuadratif jadi untuk analis diskriminan itu kita membedakan beberapa grup itu berdasarkan fungsi diskriminan nah apakah kita akan menggunakan fungsi diskriminan linier atau kuadratif ini rekomendasinya kita bisa menggunakan yang linier ketika kita mengasumsikan bahwa matrix covariance nya itu sama untuk setiap grup kalau tidak sama maka kita baiknya pakai analisis kuadratif ya fungsi kuadratif pertanyaan sampai sini nah tujuan dari analisis diskriminan sendiri itu adalah yang pertama masalah yang diterusuri dalam analisis diskriminan adalah mencari cara terbaik untuk menyatakan perbedaan antar kelompok dan mengalokasikan suatu objek baru ke dalam salah satu kelompok tersebut jadi pertama fungsinya atau tujuannya adalah untuk membedakan antar kelompok atau diskriminasi dan selanjutnya lebih jauhnya adalah mengalokasikan kalau ada objek baru yang belum diketahui ini masuk kelompok mana itu bisa kita klasifikasikan masuk ke dalam kelompok yang mana menggunakan analisis diskriminan fungsi diskriminan ini adalah fungsi yang digunakan untuk membedakan antar grupnya untuk definisinya ia merupakan fungsi atau kombinasi linear variable-variable asal yang akan menghasilkan cara terbaik dalam pemisahan kelompok-kelompok tersebut jadi fungsinya itu isinya apa isinya adalah kombinasi linear variable-variable pembedanya ini variable-variable asalnya maka tadi salah satu syaratnya kan tidak boleh ada korelasi yang tinggi antar variable predictor itu ya karena ini karena kita nanti akan membentuk fungsi diskriminan dimana ia merupakan kombinasi linear dari variable-variable asal tersebut nah kalau korelasinya tinggi nanti ini akan ada masalah ke fungsi diskriminannya fungsi ini akan memberikan nilai-nilai sedekat mungkin dalam kelompok dan sejauh mungkin antar kelompok nah ini mirip klaster kemarin juga jadi dalam kelompok itu kalau bisa itu sehomogen mungkin kalau antar kelompok itu seheterogen mungkin nah ini contohnya fungsi diskriminan jadi misalkan kita punya ini yang grup G1, G2, ini grup 1, grup 2 misalkan kita punya titik-titik data di sejuta era sekitar sini jadi ada titik-titik data di daerah sekitar sini kemudian Y1 dan Y2 ini adalah diskriminasi diskriminasi variable atau variable pembedanya misalkan hanya 2 ya kalau 3 berarti ya tidak bisa digambarkan seperti ini ini untuk yang 2 dimensi kalau 3 dimensi 3 dimensi jadi ini hanya 2 variable Y1, Y2 bisa kita gambarkan seperti ini kemudian disini itu titik-titik data yang mungkin random di daerah sini kemudian kita membentuk fungsi diskriminan apa fungsinya yaitu fungsi Z ini fungsi diskriminan dimana fungsi diskriminan ini dia akan memiliki 2 distribusi yang berbeda nah disini adalah untuk membedakan grupnya jadi yang sebelah kiri ini adalah grup 2 dan yang sebelah kanan ini adalah grup 1 jadi kita membentuk fungsi Z ini dimana dia itu bisa membedakan antara grup 1 atau grup 2 nah fungsi diskriminan untuk 2 grup sendiri itu sama dengan Z sama dengan A transpos Y misalkan terdapat 2 populasi dan P variable P variable berarti Y1 sampai YP ini tebal berarti dia adalah vektor disini diasumsikan kedua populasi memiliki matrix covariance yang sama berarti kita pakai yang fungsi diskriminan linear karena matrix covariance nya sama tetapi dengan dengan min vektor yang berbeda yaitu mu1 dan mu2 ini dua grup ya maka fungsi diskriminan kita adalah ini Z1i dan Z2i ini itu sama dengan kalau Z1i A transpos Y1i dimana ini adalah kombinasi linear dari variable-variable pembedanya ada Y1 dan sampai YP nah ini maknanya apa kalau Y1i1 adalah grup ke satu observasi ke satu variable ke satu jadi indeks pertama menyatakan grup indeks kedua menyatakan observasi keberapa indeks ketiga menyatakan variable keberapa misalkan kita punya variable ke B ini harusnya panahnya baiknya dimana I adalah satu sampai N1 N1 ini jumlah observasi grup pertama N2 ini jumlah observasi grup kedua nah N1 harus lebih besar daripada P ya N oh maaf N1 N harus lebih besar daripada P jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah variable nah nanti akan menjadi seperti ini ini susunannya ya adalah faktor mulai dari Y1 1 sampai Y1 N1 ini untuk masing-masing observasi ya variable pertama kemudian ini variable yang kedua sehingga kita nanti juga akan menghasilkan fungsi diskriminan untuk masing-masing observasi dan masing-masing grup disini kemudian untuk menghitung Y1 bar itu adalah penjumlahan dari Y1 I per N1 dan seterusnya ini nanti bisa dibaca sendiri nah A nya itu apa A nya ya koefisien disini koefisien dari masing-masing variable dimana A itu bisa dihitung dari S pool inverse digalikan dengan Y1 bar min Y2 bar kemudian agar memiliki matrix covariance maka syarat ini harus dipenuhi N1 ditambahin 2 min 2 itu lebih besar dari B jika ini tidak dipenuhi maka nanti tidak akan memiliki matrix covariance matrix covariance ini kita gunakan untuk apa untuk menghitung SPL ini S ini kan covariance matrix varian-covariance dari sampel nah ini kita langsung masuk ke contohnya agar bisa menghitung manualnya nanti disini ada 2 sampel 2 group sampel yang diproduksi pada yang diproduksi pada temperatur yang berbeda ada temperatur pertama dan temperatur yang kedua nah jadi disini yang sebelah kiri ini untuk yang yield point yang sebelah kanan ini untuk yang ultimate strength kemudian masing-masing ada temperaturnya temperatur 1 dan temperatur 2 jadi untuk I1 itu untuk yield point dan I2 itu ultimate strength nah variablenya adalah temperatur maaf variablenya itu yang ini yield point dan ultimate strength untuk yang temperaturnya itu termasuk yang group jadi ini adalah datanya ketika kita plotkan seperti ini karena variablenya 2 maka bisa kita plotkan seperti ini kemudian disini yang hitam yang volt itu yang temperatur 1 yang lingkaran putih itu temperatur 2 nah disini bisa kita hitung Y1 bar nya itu adalah 36,4 dan 62,6 dari mana disini tadi dihitung Y1 bar berarti kita menghitung yang ini rata-rata dari ini ini untuk Y1 yang pertama ini untuk Y1 yang kedua sehingga didapatkan ini Y1 adalah 36,2 kemudian 62,6 dari hasil yang ini tadi yang ini dari 62,6 kemudian yang Y2 itu 39,0 dan 60,4 nah ini untuk yang Y2 komponen pertama dan ini Y2 yang kedua jadi Y1 bar ini adalah rata-rata untuk grup di temperatur pertama yang ini rata-rata grup di temperatur yang kedua kemudian ini adalah matris variance covariance dari sini dari semua ini jadi untuk matris covariance dari keempat ini sehingga kita bisa menghitung nilai A-nya seperti ini maka dihasilkan fungsi diskriminannya adalah minus 1,633 Y1 ditambah ini Y2 ada pertanyaan kalau matris covariance covariance berarti ini 7,92 ini adalah untuk grup yang grup pertama kemudian yang 6,29 ini variance dari grup kedua kemudian ini adalah 5,68 ini adalah covariance dari grup pertama dan grup kedua ada pertanyaan sampai sini nah ini setelah menemukan fungsi diskriminannya maka kita masukkan di sini untuk temperatur 1 itu dihasilkan Z ini untuk temperatur 2 dihasilkan Z ini jadi nilai Y1 dan Y2 disubstitusikan ke fungsi diskriminan kalau ini kita sudah masuk ke yang ini jadi supaya kalian bisa saya minta nanti menghitung ulang ya ini menghitung ulang disamakan hasilnya agar tahu bagaimana caranya kemudian saya lanjutkan ke aplikasi di SPSS jadi datanya tentang education placement atau penempatan tes penempatan untuk jenjang pendidikan jadi variable responnya ada track track 1 track 2 dan track 3 variable predictornya ada 2 yaitu score test dan motivasi ingat untuk yang variable responnya itu berarti kualitatif bisa nominal bisa ordinal kalau yang variable predictornya minimal adalah interval berarti kemudian hanya interval dan rasio nah kemudian disini kita bisa pakai analyze classify kemudian diskriminan karena diskriminan ini termasuk dalam teknik klasifikasi maka kita masuk ke classify kemudian grouping variable nya ini masukkan variable track kemudian nanti klik define range range nya berapa karena kita punya 3 track berarti range nya adalah minimum nya 1 dan maksimum nya 3 kemudian untuk variable respon nya maaf predictor nya atau variable independen nya adalah test score sama motivation kemudian klik yang statistik dan jentang semuanya ini saja box m fissure dan ini within group correlation dan within group covariance agar kelihatan nanti covariance nya kemudian di save kita save predicted group membership nya kemudian score diskriminan nya ini yang fungsi diskriminan tadi ketika sudah disubstitusikan nilai y1 dan y2 nya kemudian probabilities of group membership agar kita bisa tahu hasil prediksinya itu nanti masuk ke group mana untuk declassification ini ditanyai ada prior probabilities nya ini pilih yang sama saja untuk semua tapi silahkan untuk mau nyoba yang lain kemudian ada beberapa plot dan summary table nya lalu continue nah ini grup statistik nya deskriptif statistik dari masing-masing grup jadi seperti ini yang disini ada track 1 karena variable nya 2 maka ini min nya min nya ini adalah y bar i tadi y bar 1 untuk track 1 y bar 2 untuk track 2 dan y bar 3 untuk track 3 ini adalah vektor min tadi ini vektor min nya kemudian disini kita perlu melakukan uji kesamaan rata-rata variable 0 tidak ada perbedaan dalam kelompok kemudian h1 ada perbedaan dalam kelompok kemudian disini statistiknya bisa pakai wx lambda bisa pakai f dengan df ini dan ini ternyata signifikan berarti ada perbedaan dalam kelompok kelompok 1 2 dan 3 kalau keputusannya itu tidak ada perbedaan dalam kelompok maka ya baiknya kelompok yang tidak ada perbedaan tadi itu disatukan kebetulan semuanya signifikan berarti memang track 1 track 2 dan track 3 itu berbeda selanjutnya ada uji kesamaan varians ini untuk memutuskan apakah kita pakai fungsi diskriminan yang linear atau yang kuadratif nah nolnya apa nolnya disini matrix covariance dari sama nah ternyata disini tolak h0 berarti kesimpulannya matrix variance ketiga populasi tidak sama jika asumsi ini tidak terpenuhi dapat dilakukan eksplorasi data untuk melihat kemungkinan adanya upload layer data jadi sebenarnya yang kita pelajari ini adalah fungsi diskriminan yang linear nah kalau linear sebenarnya syaratnya adalah varianya harus sama untuk ketiga grupnya ya tetapi disini ternyata hasilnya tidak sama sebaiknya pakai yang kuadratif tapi agar bisa linear itu mungkin kita perlu eksplorasi data jika ada outlier bisa di eliminasi itu ya sehingga nanti akan menghasilkan varian yang sama antar grup antar grup kemudian disini ada matrix covariance dan matrix korelasinya nah disini sudah ada ini matrix covariance nya dan ini matrix korelasi nya yang bawah kemudian prior probability for grup probabilitas awal initial probability dari grup itu dibuat sama jadi ini karena grupnya 3 berarti 1 0,33 kemudian disini ada eigen value gunanya disini untuk apa jadi eigen value ini akan sangat kental sekali digunakan dalam metode multivariate karena dia itu akan berhubungan dengan ini seberapa besar variance yang bisa dijelaskan nah ini beberapa penjelasannya untuk nilai canonical correlation yang paling kanan ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu ditarankan oleh variable independent terhadap variable dependent jadi variabilitasnya dari fungsi diskriminan yang pertama itu adalah 0,9 cukup bagus ya mendekati satu untuk yang kedua itu rendah nah nilai canonical correlation sebesar 0,944 bila dikuadratkan itu sama dengan 0,891 ini mirip R2 prinsipnya artinya 89,1% varian dari variable predictor dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk yang terbentuk kemudian wilks lambda tabel di atas menunjukkan perubahan nilai lambda dan nilai uji F dalam tiap tahap sampai tahap 2 nilai SIG atau BVALUE tetap kurang dari 0,05 maka sampai tahap 2 variable dipas masuk ke semua dalam model nah karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05% maka variable masing-masing kelompok memiliki perbedaan yang signifikan ini artinya adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antar variable dalam masing-masing kelompok kemudian untuk output yang judulnya structure matrix disini ada dua fungsi juga untuk diskriminan fungsi pertama dan fungsi kedua nah tabel ini menunjukkan adanya korelasi antara variable variable bebas dengan fungsi diskriminan yang terbentuk nah misalkan variable test score mempunyai korelasi yang paling tinggi untuk fungsi diskriminan yang pertama nah sedangkan variable motivasi ini ada bintangnya sudah ada bintangnya yang berbesar itu memiliki korelasi absolut yang terbesar antara variable motivasi dengan kemudian untuk menunjukkan fungsi diskriminan dalam persamaan seperti ini z-score sama dengan konstan dikali korelasi dikali korelasi dikali korelasi variablinya yang motivation fungsi ini berguna untuk menganalisis observasi akan termasuk dalam kelompok mana kemudian kemudian kanan ini fungsi grup centroid itu untuk disini untuk fungsi grup centroid ada track 123 ini terdapat tidak kelompok yang berbeda dengan masing-masing centroid rata-rata kelompok yang berbeda ini centroid untuk track pertama fungsi diskriminan yang pertama dan ini yang kedua dan selanjutnya penyata centroid nya atau titik pusatnya itu berbeda kemudian ini adalah fissure linear discrimination function fungsi diskriminan linear fissure jadi catah ini sebenarnya cocoknya pakai yang kwadratik ya cuman karena kita hanya belajar yang linear maka ini kita paksa ke linear dari sini bisa kita lihat grup dengan fungsi diskriminan linear yang terbesar atau keefisien regresi bisa kita bilang keefisien regresi karena mirip berkontribusi memiliki kontribusi yang terbesar pada klasifikasi dari observasi nah misalkan di sini grup 1 kita lihat grup 1 yang terbesar adalah yang mana grup 1 lebih di sini 17,4 17,37 untuk tes skor berarti tes skor untuk grup 1 itu berkontribusi lebih besar daripada di grup 2 dan di grup 3 jadi kita membandingkannya itu antar grup seperti ini jadi ini 17,37 17,00 16,7 berarti yang terbesar yang ini tes skor memiliki kontribusi yang paling besar itu di grup di track 1 untuk motivasi dia memiliki kontribusi yang besar di grup ini di grup 3 ini yang paling besar grup 3 memiliki fungsi diskriminan linier yang terbesar itu untuk motivasi mengindikasikan bahwa skor motivasi dari grup 3 berkontribusi lebih besar dari skor motivasi dari grup 1 atau grup 2 terhadap pengklasifikasian anggota grup ini hasil klasifikasinya jadi track 1 yang di klasifikasikan ke track 1 itu 59 track 1 yang di klasifikasikan ke track 2 1 dan yang diklasifikasikan ke track 3 0 jadi ini sebenarnya yang benar klasifikasi yang benar itu adalah yang ini pertama track 1 diklasifikasikan ke track 1 kemudian track 2 diklasifikasikan ke track 2 dan track 3 diklasifikasikan ke track 3 nah ini yang benar yang lainnya berarti salah ada kesalahan klasifikasi yang bawah ini kalau yang atas itu jumlahnya yang bawah ini 6% jadi track 1 yang diklasifikasikan ke track 1 atau dipredisikan ke track 1 itu sebesar 98,3 yang lumayan bagus yang salah 1,7 kalau track 2 yang tepat diklasifikasikan itu besar 88,3% yang salah itu 8,3 dan 3,3 dan seterusnya sehingga disini kesimpulannya 93,9% itu diklasifikasikan dengan tepat nah tahunya dari sini itu dari mana 93,9% ya ini saja yang benar pengklasifikasian yang benar dibagi dengan total observasi dikalikan 100 terus nanti aku ketemu akurasi dari klasifikasi atau prediksinya nah ini juga akan muncul plotnya plotnya cukup bagus disini ya sudah dibedakan berdasarkan warnanya dan yang kotak di tengah itu adalah group centroid titik pusat di masing-masing group ada pertanyaan sampai sini kalau ini ini kayaknya di minute ini dari sini sudah selesai ini silahkan dicoba untuk analisis SPSS nya ada pertanyaan jadi mungkin saya berikan waktu untuk menirukan ya menghitung ulang dari contoh ini contoh 8 titik 2 ya menirukan ulang ini kemudian menganalisis nya dengan SPSS menganalisis dengan SPSS ini kan baru manual saja jadi yang manual tetap ditirukan kemudian sama SPSS nya juga permisi saya izin bertanya silahkan Mbak Helda yang waktu di interpretasi Yokswamda tadi itu kan ada itu ya Bu misalkan sampai tahap 2 variable bebas masuk semua dalam model itu maksudnya model yang apa Bu model ini fungsi diskriminanya jadi karena kita fungsi diskriminanya cuma 2 karena variable nya 2 maka yang ada disini test function nya 1 sampai 2 gitu kemudian masuk ke dalam model itu maksudnya model yang Z sama dengan itu tadi ya nah ini yang dimasukkan dengan model kita kan akan punya 2 model nah kalau tidak signifikan misalnya 1 tidak signifikan berarti ya di drop dari model hanya ada ini untuk menghindari akar semua signifikan ya itu tadi syaratnya padahal predictornya tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi ada lagi yang ditanyakan sama ini Bu yang tadi waktu di awal-awal gambar yang figure 8.1 kalau tidak salah itu berarti ada kemungkinan pengamatan itu masuk ke dalam kedua kelompok kalau dilihat dari grafik itu kan ada yang berpotongan di tengah oh itu tidak ada jadi tidak ada yang masuk ke dalam dua kelompok ini maksudnya hanya ini sih ini tidak seperti diagram itu kan ini sebenarnya itu titik data seperti ini ini hanya untuk menggambarkan daerah sini jadi dipotai di dilingkari begitu daerah data yang berada di daerah sini termasuk grup ini sebenarnya dia ini adalah titik-titik data ini pemisahnya itu ini tidak ada ini tidak ada penaruhnya yang tidak seperti dia masing-masing masuk ke ini yang saya perbeda ada lagi yang ditanyakan disini kayaknya terima kasih disini kayaknya tidak saya tampilkan yang save-nya ya coba saya teruskan juga di CSS kemudian ini saya lupa menyampaikan ya jadi sesuai yang ada di kontra nanti di dua minggu terakhir atau satu minggu terakhir saya agak lupa itu ada presentasi tugas kelompok dimana masing-masing kelompok itu adalah masing-masing kelompok membahas satu topik kita punya tujuh topik jadi nanti saya bagi menjadi tujuh grup jadi misal ada yang kebagian analisis klaster ada yang kebagian analisis kriminan ada yang kebagian analisis faktor jadi mulai dari analisis faktor yang kemarin diajarkan bu elian terakhir sampai nanti yang yang akan saya ajarkan paling terakhir itu nanti akan dipresentasikan satu kelompok satu topik seperti itu jadi nyari data yang cocok untuk dianalisis dengan metode multivariate yang sudah dipelajari mungkin setelah ini nanti akan saya tutup kelompoknya ya disini ada trail kemudian ada test score motivation jangan lupa yang misalnya ini yang terakhir itu nominal yang test score nya itu skill kemudian kemudian tadi analyze classify discriminant rubin variable di track kemudian define range minimum 1 maksimum 3 continue lalu variable independennya adalah test score dan motivation statistik statistik nya ini box and visual klasif kayaknya all group prior probabilitasnya seperti ini kemudian summary table coba saya menang juga ya separate group ini bisa dicoba-coba sendiri kemudian saya save ini ini hasilnya sama seperti yang tadi ya nah ini kalau territorial map nya ini mengenai canonical discriminant kemudian kalau kita munculkan yang separate group graph berarti masing-masing group saya rasa lebih bagus yang tadi jadi satu yang ini ini hasil klasifikasinya dan tadi kita save prediksi klasifikasinya coba kita lihat datanya nah nah disini akan ada seperti ini nah ini ada keterangannya ada disini di karya berbih di label di satu itu adalah predicted group for analysis 1 tadi yang di satu ini misalkan ini kan track 1 diglasifikasikan menjadi diprediksikan ke satu ini benar berarti yang salah itu yang ini sebenarnya track 1 tapi diprediksikan track 2 itu ini summary table nya sudah ada yang output tadi ini sudah dirangkumkan disini kemudian kita lihat di satu satu itu apa itu adalah skor diskriminan dari fungsi 1 untuk analisis 1 berarti kita sudah punya fungsi Z1 kemudian Y1 dan Y2 disubstitusikan nanti akan dapat skor diskriminan seperti ini nah ini kenapa masuk ke grup pertama karena skor diskriminannya lebih besar di grup ini 3,9 lebih besar dari 0,09 dan seterusnya yang di grup dibagikan menjadi grupnya itu grup yang kedua nah ini kenapa kok sementara ini grup satu kemudian ini grup satu karena lebih besar kemudian disini yang tujuh probabilities of membership untuk satu untuk analisis satu oh maaf untuk yang pemilihan disini grupnya itu bukan dari fungsi diskriminannya tapi dari sini probability probabilitas dari keanggotaannya jadi dia lebih besar gimana kalau ini observasi yang nomor 0,05 ini untuk masuk ke grup satu itu probabilitasnya 0,67 yang grup 2 0,3 grup 3 0 ini masih prediksikan masuk ke grup satu ini masuk ke grup dua karena probabilitasnya tertinggi di grup 2 dan seterusnya pertanyaan pertanyaan jadi sambil saya membentuk sambil saya membentuk grup untuk ini silahkan dipercayakan dipercayakan secara manual tadi dari ini ya dari contoh yang ada di slide di tabel contoh 8.2 silahkan ditirukan langkah-langkahnya secara manual kemudian kemudian lakukan PSS analisis faktor tetap saya hitung sebagai salah satu topik dalam final projectnya jadi kita punya banyak topik yang pertama analisis faktor sampai nanti 7 analisis kluster analisis diskriminan multidimensional scaling korelasi kanonik analisis korespondensi biplot dan minggu terakhir sebelum UAS itu nanti akan kita gunakan sebagai minggu presentasi jadi pertama sebenarnya disini sudah saya tuliskan di aula bisa dilihat tapi sebelumnya ini akan saya bentuk grup jadi akan saya bagi menjadi 7 kelompok karena disini ada 7 topik ya memang kelompoknya akan besar karena disini ya anggota kelasnya itu besar juga 83 kalau saya bagi menjadi 7 nanti satu kelompok itu akan jadi banyak ya satu kelompok lebih dari 10 atau 14 ya tapi masalahnya kalau kebanyakan itu tidak ini kalau kebanyakan anggota dalam satu kelompok tidak efektif tapi kalau kebanyakan kelompok juga di dalam satu pertemuan itu mungkin juga tidak efektif sehingga mungkin saya bentuk 7 kali 2 ya 14 kelompok kemudian nanti dibantu dengan pembuatan video saja agar waktunya cukup untuk satu pertemuan di pertemuan yang terakhir jadi saya buat jumlah kelompoknya itu adalah 14 ini bisa dilihat jadi masing-masing itu 7 orang masih termasuk kelompok besar tapi tidak apa-apa karena nanti yang akan dikumpulkan adalah PPT dan makalah saya anggotanya 7 dan ada yang anggotanya 6 oke harusnya kalian akan mendapat notifikasi tentang grup ini atau mungkin lebih amannya di jangkat saja mungkin bisa di screenshot ya mas wahri mungkin bisa membantu ibu ini saya silin setiap ibu 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 2 ibu 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 1 2 3 selanjutnya lagi ibu oke ibu 1 2 ibu 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 kemudian saya perlihatkan untuk detail itu nah ini pada tugas ini masing-masing kelompok akan mendapatkan topik yang berbeda yaitu kelompok 1 analisis faktor kelompok 2 analisis klaster dan seterusnya sampai kelompok 7 karena tadi kelompok kita itu 14 maka kelompok 8 itu sama dengan topik untuk kelompok 1 jadi kelompok 1 dan 8 analisis faktor kelompok 2 dan 9 analisis klaster dan seterusnya sampai kelompok 7 dan 14 itu analisis yang biplot kemudian topik permasalahan yang diangkat bebas dengan ketentuan datanya adalah data real boleh primer atau sekunder boleh ambil data dari skripsi atau jurnal silahkan kemudian masing-masing kelompok harap mengumpulkan PPT dan makalah jadi karena kelompoknya agak besar maka selain PPT juga harus mengumpulkan makalah H-1 sebelum presentasi presentasi akan kita laksanakan di minggu terakhir sebelum UTS UAS yaitu pada tanggal 7 Juni berarti makalah dan PPT nya itu 6 Juni maksimal pengecualian untuk kelompok terakhir berarti kelompok 7 dan 14 PPT dikumpulkan H-1 tapi makalah boleh dikumpulkan H-7 kenapa seperti itu karena kelompok yang terakhir itu baru saja mendapatkan materinya sebenarnya kelompok yang paling enak adalah kelompok yang awal-awal karena materinya sudah didapatkan sehingga bisa start lebih awal karena yang terakhir ini kelompok 7 dan 14 ini startnya lebih akhir maka saya berikan tambahan waktu 7 hari untuk makalahnya kemudian untuk keefektifan presentasi maka masing-masing kelompok harap membuat video presentasi yang di-share di WAG pada H-1 ada pertanyaan dimana ada pertanyaan terima 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 kasih. Terima kasih. Tidak ada, ini mungkin bisa diperunding dengan kelompoknya, ingin membahas tentang apa. Terutama untuk kelompok-kelompok awal, harap dikerjakan mulai sekarang, sudah bisa dikerjakan mulai sekarang. Jangan diundur-undur, nanti kalau diundur-undur sebelum UAS nanti banyak tugas yang lain, akhirnya tidak maksimal. Jadi bisa dikerjakan mulai sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin waktu yang tersisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang tadi ya, yang saya berikan. Nanti akan saya buatkan tempat uploadnya maksimal hari ini. Mungkin bisa saya tutup saja. Untuk masing-masing kelompok silakan berkonsultasi ke saya jika ada yang ingin dikonsultasikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah bisa dicukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.